Next up nih Pemirsa, bertemu David di ruang sidang, rahasia Indri Cuek. Wow, ini sedingin es batu gitu. Iya, jual mahal gitu. Udah mungkin masa lalu gitu ya dianggapnya. Jadi Indri ya lebih cool dan juga sedingin es batu. Gak apa-apa, sementara nih ya berkali-kali gak hadir di persidangan Al-Habsi ini dituding mengulur waktu. Nah ini nih, kalau misalnya untuk Al-Habsi ya, kalau mau pisah tuh jangan mendua. Kalau gak mau pisah aja jangan mendua gitu loh. Terus konsisten dong. Gimana sih, udah kita lihat yuk. Ini informasinya ya. Jadi gimana, kalau gak mau pisah jangan mendua. Iya. Ini. Iya. Ini. Di temani tiga pengacaranya, Gracia Indri akhirnya datang menghadiri sidang mediasi di pengadilan negeri Bandung, Jawa Barat. Mengenakan setelan kesual dengan padu padan warna hitam abu, dengan mata tertutup kacamata hitam, Indri mantap melangkah menuju ruang mediasi yang segera akan dihelat kemarin pagi. Sementara sang suami David Noah yang sudah lebih dulu tiba menunggu di ruangan, langsung menyebut kedatangan sang istri yang sudah dua bulan tak bertemu itu. Saat David menyambut, Indri tampak acuh, wajahnya terkesan enggan menatap pria yang masih suami sahnya itu. Baru setelah beberapa kali David berusaha mempersilahkan duduk, Indri mau membuka kacamata hitamnya. David sendiri sempat terlihat syok saat awak media begitu banyak mengikuti Indri. Tapi ia tetap berusaha mencairkan suasana. Tangannya mencoba menggenggam tangan sang istri, namun lagi-lagi Indri masih dingin menyambutnya, lalu segera melepasnya perlahan. Saat kami wawancarai usai sidang mediasi yang gagal hari itu, dengan suara datar David ungkapkan kekecewaannya. Dia tak mengerti mengapa istri yang dinikahnya tiga tahun silam itu tampak seperti orang lain. Buka dibalas, berita taruh, ya pas ketemu, ya kamu kemana aja, gimana pun juga. Mau ada masalah mau ada apa, we were close, we were at the same house. Dan saya orangnya gak pake topeng juga sih, apa adanya aja gitu. Tadi mereka karena nyambut aja gitu, karena I cannot wait to see you juga gitu, to ask apa yang terjadi gitu. Sebenernya saya juga bingung sih, sebenernya apa yang terjadi gitu. Gak gimana-gimana, ya ketemu ya gak apa-apa, gak ada mas karir aja sih. Mau tanya gitu, ini sebenernya ada apa? Saya juga gak tau, kamu tidak ngasih penjelasan apa-apa, kok ada masalah ya, bo, yuk dikomunikasikan. Tiba-tiba kamu pergi, tiba-tiba kamu hilang, ada apa? Ya, jadi tadi tuh mas David itu, megang tangan ini tuh bukan pengen gimana-gimana, jadi cuma pengen ketemu nih. Maksudnya, lu kemana aja, kok tiba-tiba begini, itu yang pengen nanya gitu. Jangan kayak orang asing loh waktu ya kan. Sekarang ini masih suami istri nih mereka ya, masih suami istri, terus tiba-tiba ketemu di satu tempat. Dan lulu gue-gue kan itu gak etis juga, udah dua bulan juga gak ketemu kurang lebih kan. Sekarang namanya suami, nanya ke istrinya, kemana aja, ini apa-apaan sih kok kayak gini tuh. Wajar gitu. Meski sadar jika sejak awal pernikahannya dengan Indri berat, tapi David yang masih ingin mempertahankan bahteranya hanya bisa pasrah pada keputusan mediasi yang kemarin gagal. Ini bukan pernikahan ideal yang lalu hancur di tengah jalan, bukan. Ini pernikahan yang berat memang dari awal. Sementara Indri yang kemarin lebih memilih irit bicara, tampak sudah bulat mengugat cerai meski tak mau merinci apa alasannya. Aku udah sampein semua apa aja. Sedang dilanjutkan mediasi deadlock artinya tetap dari pihak gerasnya Indri ingin bercerai. Semuanya sudah aku sampaikan ke pengacaraku, jadinya kalau misalnya mau bertanya silahkan ke pengacaraku. Terima kasih. Di tempat berbeda, Putri Aisyah yang telah lebih dulu gagal mediasi dengan sang suami Ustadz Al-Habshi, kemarin kembali mendatangi pengadilan agama Jakarta Timur dalam agenda sidang lanjutan menghadirkan saksi-saksi dari penggugat. Mengenakan gaun hijab warna hitam dengan atasan warna ungu, kemarin ia masih kupu ingin bercerai meski sang suami terus berusaha mempertahankannya. Ya, saya tahu wakil aja apa yang terjadi ya disampaikan. Ini kan akhir dari sebuah kegesuran rumah tangga yang terakumulasi. Kita lihat diberapa kali persidangan ini baik mulai dari mediasi sampai persidangan kan sering tidak hadir, kemudian tidak siap. Prosesnya Ustadz wajib hadir itu ketika mediasi. Ketika selesai mediasi bisa diwakili oleh kuasanya. Justru saya lihat malah pihak Mbak Putri yang memperuncing permasalahan. Putri Aisyah sendiri mantap mengambil keputusan cerai pas kepernikahan suaminya dengan wanita idaman lain terbongkar. Tak ingin dipoligami, Putri pun sejak awal mantap menggugat cerai sang suami. Lantas benarkah hingga kini Ustadz Halapsi terus berupaya meminta Putri untuk kembali, mulai dari mendatangi rumah orang tua Putri hingga terus menafkahinya? Kan Bapak Putri kan masih sebagai istri yang sah. Bahkan ada kewajiban Ustadz di putusan provisi bahwa nafkah terhadap anak itu 9 juta dan Bapak Putri 11 juta. Dan itu nafkahin sih ada untuk anak-anak. Kalau aku sih ya James ya, emang say no ya untuk berbagi suami. Maksudnya memang ada beberapa orang yang bisa berhati besar. Tapi kalau aku sih meskipun poligami itu sah, tapi menjadi adil dan juga jujur 100% itu kan juga bukan hal yang mudah. Dan juga bagi kita wanita itu rasanya sakit itu sih. Iya aduh, tak pernahkah kau sadari, akulah yang kau sakiti. Gak tau kenapa kalau misalkan lihat dua perintah tadi aku mau nyanyi itu sebetulnya. Memang ada orang-orang yang cukup kuat dan juga bisa luar biasa lapang dada. Tapi kalau seandainya aku sih lihat pasangan ada wanita lain di hati sih ya... Untung aku gak pernah kayak gitu ya pemirsa ya. Iya aku gak pernah kayak gitu dan aku memang kalau untuk sekarang ini pun juga ketika pacarnya udah satu aja satu gitu loh. Pasti pacar kamu lagi nonton. Pasti pacar kamu lagi nonton makanya kalau kayak gitu. Karena kita harus menghargai perasaan dari orang yang memang sudah menyanyi kita gitu kan dengan tulus hati. Karena kesempatan gak datang dua kali gitu loh. Kenapa sih harus berbagi hati emangnya bisa, iya gak? Kita kerekah pembongan ini ya. Semoga ini cepat selesai semua masalah hati antara Alhapsir dan juga Putri. Dan maupun juga Gracia Indri dan David. Lain keren juga untuk David kalau humpungin jangan lewat WhatsApp aja langsung telepon gitu ya. Pokoknya ya kalau memang mau berpisah ya semoga berpisahnya baik-baik. Kedepannya juga semakin lebih baik gitu ya. Kita harapkan yang terbaik ya.